Halo, selamat malam teman-teman IG Live Wahanatis Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rani, Project Officer dari Synergy di kantor Operasional Jakarta Wahanatis Indonesia. Malam hari ini, seperti juga kelihatan kita ya, kita akan sama-sama ngobrol-ngobrol sama seorang psikolog tentang screen fatigue dan apakah itu berpengaruh sama kesehatan mental kita. Karena belakangan ini kita semua banyak aktivitasnya menatap layar gitu ya. Kerja, mungkin sekolah, belajar dari rumah, kerja di rumah, kemudian juga aktivitas santai sekalipun. Karena kita gak bisa main sama teman atau hangout sama temen, kita jadi banyaknya natap layar gitu ya. Dan juga kita akan tahu gitu ya bagaimana hal-hal seperti itu ada gak sih efeknya sama kesehatan mental kita. Nah, saya langsung aja perkenalkan narasumber kece kita, namanya Kak Anastasia Satrio, Empathy, Psikolog. Beliau merupakan associate psychology of tiga generasi di Brawijaya Klinik dan juga Perhati Care and Concelling Center. Dan juga di Atmajaya Catholic University sampai saat ini, beliau juga aktif menjadi salah satu konselor di sana. Langsung aja. Halo Kak Anast? Halo? Halo Kak? Gimana nih, Kak? Udah siap nih, Kak? Kita bakal ngobrol. Iya. Kak, kita langsung aja ya. Teman-teman udah penasaran juga, ih gimana nih efek kebanyakan natap layar gitu ya. Kalau menatap setia mah jauh lebih enak ya, Kak, ini menatap layar sepanjang hari gitu ya. Oke, Kak. Sekarang kan berkembang istilah nih, Kak ya, gara-gara masa-masa pandemi, itu tuh ada istilah namanya screen fatigue. Itu tuh apa sih, Kak? Kira-kira, Kak? Bisa dijelasin gak sih, Kak, sama kita-kita nih? Iya, jadi screen fatigue ini adalah kelelahan mental, emosi, dan fisik yang kita rasakan karena kita menatap layar, baik layar laptop, layar HP, itu lebih dari 6 jam sehari. Nah, sebenarnya screen fatigue ini, pas aku baca-baca untuk mempersiapkan sesi IG Live bersama Wahana Visi ini, juga ada kaitannya dengan kesehatan mata ya. Jadi, mungkin nanti kapan-kapan dokter spesialis mata bisa ngomongin. Tapi kalau dari segi kesehatan mental, kan karena 80 persen informasi tuh kita dapat dari mata ya, dan kita proses di otak. Jadi, ketika itu layar terus-menerus, dan layar ini kan ada blue light-nya ya, ada warna birunya yang kita gak kelihatan, tapi itu ngaruh. Yang makanya mungkin apakah teman-teman selama pandemi ini juga ngerasain insomnia, kesulitan tidur, atau kualitas tidurnya kurang nyenyak, itu juga salah satunya faktornya karena kita terlalu sering menatap layar gadget yang ada blue light-nya ini. Nah, efeknya itu setelah 6 jam, itu mungkin teman-teman juga ngerasain ya, kalau habis rapat online, dengan Zoom, atau Google Meet, itu tuh kerasanya lelahnya tuh lelah banget dibandingin kita rapat biasa. Kerasa gitu gak sih? Misalnya kalau kita bikin pakai skala dari 1 sampai 10, rasa lelahnya tuh di 7 atau 8 gitu. Belum lagi kalau terus-menerus gitu. Makanya jeda, break it untuk antar melihat screen, lalu nanti kita akan bahas cara self-care pesehatan mental, yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini juga penting, karena screen fatigue yang terus-menerus, lalu kita gak tahu cara self-care emosi kita, itu membuat kita tuh secara emosi lebih gampang sensitif, lebih gampang drop, merasa gak berenergi, atau mungkin lebih gampang marah, bahkan juga membuat kita bersamaan juga merasa lonely atau sendirian, karena kita kurang kontak sosial ya sama orang, atau kalau mau ketemu orang, itu dibatasin banget gitu, Mbak Rani. Tapi Kak, berarti screen fatigue ini tidak sama dengan boredom atau burnout gitu ya, itu hal yang berbeda ya Kak ya? Dia ada kriteria yang mirip, ada ciri-ciri yang mirip, tapi kalau screen fatigue lebih ke layar, jadi kalau screen fatigue itu tingkatnya lebih ringan, Mbak Rani dibandingin burnout. Karena kalau screen fatigue kan kelelahannya karena layar, jadi kita ada hari nih, apalagi mau menjelang weekend, di weekend kita off detox social media, detox gadget, terus kita mulai lihat yang hijau-hijau di sekitar rumah, kita mulai beres-beres rumah atau masak, terus kita gak pegang gadget selama 12 jam lebih, atau kalau bisa 2 hari bagus, atau cuma 1-2 jam lihat HP, di hari Senin harusnya kita merasa lebih fresh, dan lebih relax, itu kalau cuma screen fatigue. Tapi kalau teman-teman udah coba ngelakuin ini, dan masih merasakan energinya low dari skala 1 sampai 10, itu energinya masih di skala 2, 3, 4, gitu ya masih low banget, mungkin teman-teman ngalamin burnout dari situasi bekerja yang sekarang ini banyak di rumah aja dan menatap layar. jadi silahkan teman-teman be aware sama diri sendiri, mengenali dan merefleksikan sendiri, saya seperti apa, dan besok dicoba dulu aja, jadi lihat juga efeknya seperti apa, gitu Mbak Rani. Oke kak, itu menarik juga ya kak, tadi kan kakak bilang kalau misalkan kita itu bisa 6 jam, kemudian juga kapasitas otak kita sebenarnya untuk bisa betah, atau tahan melihat blue screen ini, tadi maksimal 6 jam gitu ya kak ya, dan juga ketika kita terus-terusan natap layar, lebih dari periode waktu itu, kita harusnya udah mulai punya alarm dalam diri gitu, kayaknya udah lebih dari 6 jam nih gitu ya, jadi kita bisa mulai terapin dari kakak-kakak saramin ya, kalau misalkan untuk diskalain gitu, 0 sampai 10, ngerasa diri ini kelelah apa, kayak gitu ya kak ya. Iya, betul. Terus juga, oh iya, ngomong-ngomong temen-temen IG Live WVI, kalau punya pertanyaan, silahkan ya langsung aja, di chat di kolom komen, nanti kita akan akomodir pertanyaan temen-temen, supaya kita tanyakan sama kak Anastasia. Kak, dan juga ya kak, kalau misalkan, aku pribadi nih ya, kan kalau misalkan bosen juga gitu, misalnya ngerja report, kayak gitu ya, atau misalkan juga ikut kawit, dengan langkai-langkai yang zoom gitu kan, nah kadang-kadang kan, aku mungkin selama ini masih gak sadar gitu, kalau aku udah masuk indikasi, tadi yang ciri-ciri yang udah kak Anast jelasin, screen fatigue gitu, nah tapi gimana caranya supaya ketika mata ini udah lelah gitu, tapi bisa jaga produktivitas, kalau memang udah secara, aku bisa lihat bahwa ternyata screen fatigue nih gitu. Iya, jadi mau gak mau, kita perlu ada break, cuman kan temen-temen yang paling tahu sendiri nih, nature kerjaannya seperti apa, terus bisa break di berapa lama, terus, atau apakah weekend totally bisa gak pegang HP, ada juga kerjaan yang kita gak bisa gak pegang HP kan, jadi temen-temen kenalin situasi masing-masing, lalu bikin strateginya gitu, jadi yang aku pakai sih, kalau aku pribadi ini abis satu jam, misalnya kan counseling online selama pandemi, abis satu jam, aku handle, apa ketemu klien online, aku 15 menit jalan dulu, terus lihat tanuman di depan rumah, hijau-hijau, tarik nafas lebih panjang, minum air putih, tadi juga sebelum mulai, ini aku minum air putih dulu, baru kita mulai lagi, terus aku juga sangat sarani temen-temen, ada minimal 30 menit sehari olahraga yang menyenangkan, jadi kalau olahraga buat kesehatan mental tuh, bukan ngejar perut kayak roti sobek temen-temen, tapi ngebantu kita untuk bisa menyalurkan energi, dan karena kalau kita berkeringat dan happy, enjoy sama tipe olahraganya, makanya temen-temen penting untuk cari tipe olahraga yang kamu cocok, itu mengeluarkan hormon dopamine, hormon kebahagiaan, dan rasa senang, jadi itu yang akan membantu kita, jadi kita udah lagi stres, jangan ditambahin olahraganya yang bikin kita stressful, atau olahraganya itu sulit banget buat kita, karena kita bukan mau jadi atlet ya, tapi utamanya untuk punya kesehatan mental dan fisik, untuk bertahan di masa pandemi ini, yang tak sampai kapan, gitu Mbak Rani. Oke, jadi memang kita gak bisa menghindari bahwa saat ini, memang kita bakal banyak engage sama layar, menatap layar pekerjaan kita, mungkin interaksi kita sama orang-orang juga sama layar, nah untuk itu, kita yang harus lebih mengatur diri gitu ya, untuk kalau misal udah satu jam, dua jam, hari strategi, di pekek gitu ya, terus lihat hijabnya gitu ya, misalnya tanaman di halaman rumah, atau rumput tetangga yang ada hijab-hijabnya, Ini juga ya Kak ya, tadi aku menarik tuh olahraga, karena buat aku PR paling besar olahraga ya, gitu, karena kadang-kadang udah mager gitu ya, padahal sebenarnya mungkin gak, jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah, itu bisa juga ya Kak ya, sekedar untuk... karena yang tubuh kita butuhin tuh sebenarnya rutinitas, dan bergerak aja, dan kalau sehari-hari kan kita pasti ada waktu makan, ada waktu minum, nah pas misalnya kita pegang gelas, atau pas lagi makan, itu kita lakuin namanya mindful drinking, atau mindful eating, maksudnya apa? Jadi pas kita lagi makan, lagi megang air putih, itu kan kita pakai tangan nih, pakai sensory kita, pakai indera kita, jadi kita sadarin, oh saat ini saya sedang lagi minum, pikiran kita, kita fokuskan, oh kita mengamati, jadi mengamati, dan merasakan tubuh kita, yang kita isi air, mengamati makanan di depan piring kita, sehari-hari teksturnya, amati terus rasain rasanya, jangan kita udah pegang, apa, udah pegang handphone seharian, atau kita habis meeting online, masih makan sambil pegang HP lagi, gitu kan, kadang-kadang kita suka gitu ya, kalau gak sadar, tapi benar-benar daybreak ini dibutuhkan, karena otak kita butuh istirahat, otak kita tuh gak didesain, buat lihat layar-layar terus-menerus, teman-teman, jadi, dengan kita menerapkan break, dan menjadikan momen makan siang, atau makan malam itu mindful moment, sebenarnya itu udah lumayan banget loh, untuk mengurangi, apa namanya, screen fatigue, dan mengelolah kesehatan mental kita, yang sehari-hari, jadi kesehatan mental, itu dilatih sehari-hari, lewat self-care, yang, apa namanya, bisa dilakukan sendiri, dan waktunya singkat dan simpel, tapi ngecek banget, terutama juga, kalau nanti teman-teman yang tertarik, membantu berlatih diri, untuk berlatih nafas, jadi deep breathing, nafas yang relax, saya tarik nafas, perut dikembungin, buang nafas, perut dikempesin beberapa kali, atau sambil minum, sambil nafas, atau square breathing, jadi nafas, tarik nafas, tahan, lepaskan, tarik nafas, tahan, lepaskan beberapa kali, seperti itu, itu juga membantu kita, buat lebih relax, karena kita harus membantu, otak kita, yang screen static itu, untuk bisa relax dulu, teman-teman, sebelum kita mengerjakan, kerjaan-kerja lain, semoga membantu ya, nanti kalau sudah coba, boleh share ke aku, wah itu banyak banget tadi kak, tips-tips, self-care nya, yang bisa menjaga, di produktivitas kita, juga di tengah, kelelahan layar, gitu ya, atau screen static ini, gitu, tapi, kalau kan namanya, kak, tadi aku, ngerasa, eh sentil nih, selain tadi kakak bilang, ya kita kan sering banget, minum, tapi sambil kerja, gitu makan, sambil kerja, gitu ya, karena jujur, kak aku juga, jadinya, kira ini itu tuh, keadaan yang luar biasa ya, bisa multitasking, gitu kan, makan, ngerja, atau ngirim, segala macam, minum, kak makhluk, ya segala macam, ya ternyata, sebenarnya, proses kita, bener-bener menyadari, gitu ya, hadir, gitu ya, dengan apa yang, kita ngerasa, apa yang kita minum, kita amati, gitu, itu ternyata, sebenarnya, efek psikologis yang bagus, ya kak ya, banget, ternyata, aku pun juga, dengannya gitu mbak, kalau makan, sambil depan laptop, atau teman-teman, sambil nonton drama Korea, sambil makan, tapi ternyata, itu gak membantu tubuh kita, relax, dan malah, bikin kita tuh, karena, pencernaan kita tuh, sangat terkait dengan otak, jadi kalau otak kita aktif, pencernaan kita gak bisa kasih sinyal, eh kamu, aku udah kenyang, atau udah, apa masih lapar, cenderung, jadi makan lebih banyak, kalau kita gak fokus mindful, tapi, apalagi buat teman-teman yang ingin menjaga berat badan, karena katanya banyak pemil, ya, selama di rumah aja, itu, kita perlu mindful, hanya makan, fokus makan, karena kalau kita makannya, bener-bener fokus, nanti tubuhnya cepat, ngasih sinyal ke otak, eh udah kenyang, udah kenyang, jadi makannya gak berlebihan, jangan-jangan, karena aku suka gak mindful, kalau lagi makan, gitu, lagi break, makanya ngerasa, gampang lapar, kali ini, aku kayak gitu, karena gak main, bisa jadi, iya, oke, oke, aku juga, menarik juga nih, kalau misalkan, kita kan, memang harus, berlayar ria nih, sehari-hari gitu, dan kita gak tau nih, pandemi ini, kapan berakhirnya, kayak gitu, nah, tapi, kita kan juga, apa namanya, sebagai individu, kayak gitu ya, kadang-kadang, aku pribadi nih ya, sekarang aku melihat, Instagram itu kan ada, your activity ya, kita bisa melihat, hari ini tuh, kita udah berapa jam sih, gitu kan, misalkan kayak gitu, terus dia kan sampe week, gitu kan, kayak, wah udah, ternyata udah lima jam, omeliga, kok bisa, ngapain aja gitu kan, asik apa, browsing, apa, scrolling-scrolling, kayak gitu, nah, tapi, gimana caranya tadi, di awal, Pak Anas kan bilang, ngambil take a break, jadi kayak misalkan, detox Instagram, atau media sosial, berupanya kan, media sosial ini, dirancang untuk bikin kita engage ya, sama activity di dalamnya, kayak gitu, tapi gimana caranya, ya, dan ketagihan gitu, emang didesignnya kayak gitu ya, karena aku sebelumnya, kemarin tuh sempet nonton, yang sosial dilema itu kan, jadi, tapi gimana caranya kita bisa, controlling diri kita, supaya gak gatau gitu, kayak, aduh, what happening ya, sekarang di Instagram, kayak gitu, tadinya Kak Anas, nganti Sarah untuk detox, nah, tapi gimana caranya, supaya itu, kita bisa kelola itu, untuk kesehatan mental kita, sebagai individu. hidup, jadi, kita juga bisa, memakai bantuan, karena kan kita, kita udah pakenya smartphone ya, kebanyakan, jadi, HP kita itu, harusnya membantu hidup kita, punya kualitas yang lebih tinggi, jadi tadi, bisa ngukur, udah berapa jam, kita buka social media, terus berapa jam, kita aktif, nah, itu bisa kita pakai, fitur-fiturnya gitu, misalnya, aku pribadi tuh, setelah jam 10 malam, dia sampai jam 7 pagi, dia off-in semua, informasi yang masuk gitu, jadi, apa namanya, membantu kita, untuk bisa tidur, terus, aku pribadi itu, baru, bekerja, di depan layar, itu setelah jam 1 siang, setelah jam 12, jadi, pagi-pagi itu, aku kerjaan-kerjaan, yang harus, gak harus, gak usah pakai layar, atau, kalau temen-temen gak bisa, minimal, pagi-pagi itu, 15 menit, setengah jam, bangun tidur, memandangi langit, terus, kalau ada taneman, terus, benar-benar, makanan itu dinikmati, dicicapi, gitu, kalau ada yang pagi, juga, benar-benar, moment, mindful banget, di pagi hari, kita dapat energi, untuk regulate, istilahnya, untuk dapat, ketenangan, dan energinya, kekumpul, nyawanya, kekumpul, gitu ya, kalau orang-orang bilang, baru, habis itu, kita, bangun aktivitas, dan, apalagi, kalau aku pribadi, itu cukup, merasa, kelelahan, tuh, bacain WhatsApp, yang masuk, tuh, banyak banget, jadi, setelah itu, aku mulai strategi, ini juga, try and error, loh temen-temen, aku gak langsung, nemuin orang, bentang-bentang, aku psikolog, aku tau, kadang-kadang, aku juga, gak tau, jadi, harus dicoba, dan, merefleksikan ke diri, mana yang cocok, buat kita, karena, tiap orang beda-beda, nah, aku tuh, baru sadar, kalau aku bangun pagi, belum cukup, relaksasi pagi, belum cukup, tenang, belum cukup, waktu, me-time, terus, aku udah bacain WhatsApp, dan, itu, berita yang masuk, macem-macem kan, termasuk, yang bikin kita panik, dan cemas, habis itu, mood aku seharian, jadi jelek, berani, terus, aku kayak, oh, kayaknya gak boleh deh, kayaknya, aku butuh tenang dulu, udah di meja bekerja, baru aku bukain WhatsApp, terlalu lama, seenggara WhatsAppnya, banyak soal kerjaan, gitu, jadi, itu yang aku lakukan, jadi, semoga teman-teman, juga bisa kasih jeda, karena, sekarang, di masa kita kerja dari rumah, kan, semuanya serba blur ya, waktu me-time, waktu kerja, waktu keluarga, kayaknya gabung semua, jadi, ternyata, sebuah diri kita, kita tuh, cocoknya dengan versi yang seperti apa sih, gitu, supaya tujuannya, kita dapat energi maksimal, optimal, untuk kita beraktifitas, dan mengelola rasa bahagia, walaupun di tengah situasi, yang bosannya minta ampun, emosi kita bisa ikut naik turun, karena berita-berita COVID, tapi, kita bisa melakukan, cara-cara self-care tadi, untuk, membantu, pengelolaan rasa bahagia itu, kalau dari skala 1 sampai 10, seenggak-enggaknya, di skala 5, 6 aja, di tengah-tengah, kita juga enggak pengen rasa happy-nya, kayak lagi liburan, kayak lagi dapat lotre, enggak usah juga, untuk bertahan di masa pandemi ini, ternyata, bahagia yang secukupnya, yang realistis, di skala 5 sampai 7 pun, udah cukup, teman-teman, gitu. 5 sampai 7 juga, kita enggak usah ambisius, gitu ya, harus 10, tapi, di 5 sampai 6 aja, itu udah cukup, bikin kita ngerasa bahagia, ya, ini kan emang masih dipertahankan, ini namanya terukar, itu, kita juga harus, kita juga harus, tadi ya, kayak kakak bilang, pintar-pintar diri, gitu ya, untuk merefleksikan, sering-sering refleksikan, sama identifikasi, cara mana nih, yang lebih cocok, yang lebih cocok, yang lebih cocok, yang lebih cocok, tapi kan kadang-kadang, tapi kan, kalau misalnya, kita udah coba nih, apa namanya, menjauhkan diri, dari handphone, tadi kayak kakak bilang, gitu, fiturnya dihilangkan, terus, whatsapp-whatsappnya, di apa namanya, enggak usah dipenuhin dulu, tapi, ambil waktu, ambil jadah, untuk, ya, menikmati diri, gitu ya, nah, cuma, kalau misalnya, ada timbul kegelisahan, tuh, entar, kalau misalkan, misalkan juga ya, kalau misalkan, kalau kita yang kerja gitu, aduh, kalau misalnya itu Arjun, pernah terrespon, terus gimana, itu kayak gimana, gitu, 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 jadi, kita yang gelisah sendiri, itu gimana tuh, kira-kira untuk mengatasinya? Iya, sama, aku pun juga masih ada, dengan laporan, yang aku mesti kerjakan, tapi, kalau, ini kan menarik juga, ya, momen pandemi ini, jadi pengalaman penting, kita untuk belajar, mengenali, dan mengelola, kecemasan kita, karena, kalau sebelum pandemi, ada rasa cemas, ada, ada persen-persen yang gak enak, kita gampang escape, keluar rumah, nonton bioskop, kayak sekarang, itu hal semua gak harusnya diakuin, jadi, kita harus menghadapi, benar-benar apa yang kita rasain, nah, tapi, ternyata teman-teman, kita itu hanya bisa memberikan, yang terbaik, ke lingkungan gue, kalau kita lagi dalam kondisi yang oke, jadi, kita membantu diri kita, kayak naik lift, itu ke titik tengah, yang optimal dulu, gitu, jadi, kalau dari pengalaman aku, kalau pas aku lagi cemas, atau capek banget, aku paksain, ngerjain kegiatan, itu malah gak optimal sih, malah lama banget mikirnya, nanti, kalau kayak gitu kelamaan, malah makin frustasi sama diri, terus mengkritik diri, aduh kok gak bisa-bisa sih, gimana sih, gini aja gampang gak bisa, gitu, nanti makin terus-terus mengkritik diri, lama-lama makin drop lagi, secara mental, jadi kayak lingkaran setan, nah, makanya kita pengajar jeda, dan healthy boundaries, emang sih, awal-awal terasanya aneh, aku juga gak biasa, tapi, ternyata dengan kita beristirahat, karena kualitas tidur, maka di Huffington Post, itu Arianna Huffington, sampai bikin namanya, sleep revolution, saking segitu pentingnya, kualitas tidur, dan jam tidur, jadi, kalau udah capek, beneran deh, istirahat dulu, besok pagi, bangun lebih pagi, satu jam, atau setengah jam, karena kita udah beristirahat, malah kepikiran, gitu, atau buat temen-temen, nyadar gak sih, sering dapet ide-ide baru, pas lagi di kamar mandi, lagi mandi, atau lagi buang air, tuh kayak, aha, nah aha momen itu, didapet sebenarnya, karena kita lagi relax, gitu, jadi ternyata itu sih, gak perlu dipaksain, gitu, karena bener-bener, di masa pandemi ini, kita perlu belajar strategi hidup, yang membantu kita lebih bertahan hidup, bukan bikin kita makin stress, kalau cara yang kita coba, bikin makin stress, kelelahan, malah punya self-critic yang intense, berarti kita coba lagi, cara-cara lain, gitu, jadi apa namanya, kalau, tadi kakak bilang, untuk healthy boundaries, gitu ya, dan itu, mungkin, di masa yang kayak gini, kan kita emang dituntut, di challenge, gitu ya, men-challenge diri, untuk, mulai menerapkan, itu ya, apa, menerapkan, gimana caranya, tapi gimana, kalau misalkan, kadang-kadang, kan tadi kakak juga mention, tentang, kualitas tidur, gitu, padahal, itu penting banget, untuk, untuk, kesehatan kita, gitu, baik mental, gitu, nah, gimana kalau misalnya, kayak kebanyakan, aku pun secara pribadi, kadang-kadang tuh, udah mau merem nih, gak bisa merem, gak bisa tidur, gitu ya, banyak distraksi, berpikiran, eh, ngejutnya, melihat layar lagi, gitu, ngakir kayak gimana, sama, aku juga gitu, jadi sebenarnya, kunci punya kesehatan mental, itu dimulai dari, kesadaran diri kita, dan pengenalan kita, akan diri kita, teman-teman, namanya manusia, gak ada hari yang perfect, gitu kan, aku minggu lalu aja, sempat kena, apa, anxiety, anxiety attack, gitu, karena, apa namanya, kasus covid, yang aku, dialamin tuh, makin deket ke, keluarga, gitu kan, jadi sempat cemas, terus sempat 4 hari, gak bisa ngapa-ngapain, nah, jadi, untuk insomnia pun, atau susah tidur, aku tuh juga naik turun banget, selama pandemi ini, kayak, ada kali aku 10 kali, dari, udah bisa tidur, eh, gak bisa tidur, tidur jam 5 pagi, terus, hatihan olahraga, relaksasi, makan sayur yang sehat, minum jus sayuran, terus, makan berprotein, terus, relaksasi, detox sebelum 2 jam, sebelum tidur, supaya bisa, lang-lang tidurnya, dari jam 1, jam 12, jam 11, udah enak, udah tenang, tiba-tiba berita covid tinggi lagi, cemas lagi, gitu kan, susah tidur lagi, jadi, aku bener-bener, back and forth banget, bouncing back banget, di masa pandemi ini, untuk, punya kualitas tidur, jadi, bukan cuma teman-teman, yang berjuang, punya kualitas tidur, aku pun juga, nah, tapi yang penting tadi, usahanya lagi, untuk ketemu lagi, ke tengah-tengah, gitu, jadi, gak apa-apa, kalau susah, tapi sadar, eh, ini udah berapa lama nih, buka HP, oh, udah 30 menit, ya udah deh, 5 menit lagi ya, kita juga perlu banyak, negosiasi sama diri, teman-teman, jangan langsung, gak boleh, pokoknya langsung di Youtube, kita juga gak suka, kan kita butuh waktu relax, ya, apalagi sehari, udah kerjaan kerjaan, jadi, kita negosiasi nih, masuk 5 menit, terus 10 menit lagi ya, pakai handphonenya, terus, emang mesti, dijauhin dari diri, kalau perlu dimatiin, wifi-nya, jadi, dikondisikan lingkungannya, terus, rasasi nafas, nah, buat teman-teman, yang ngerasain, banyak kecemasan, overthinking, memang di jam-jam malam itu, selain jam-jam krusial, pengen, nyeduh, me instant, itu juga jam-jam overthinking, jadi, kita itu, gak apa-apa, pikiran itu, dikenalin, bukan ditahan, bukannya ditolak, pikiran itu dikenalin, oh, saya lagi pikir ini, saya sadar, saya kepikiran ini, diterima aja, makin lama kita berlatih, terus, sambil itu, relaksasi nafas, makin lama kita sadar, bahwa pikiran itu, adalah seperti, sungai, air sungai yang mengalir, dilihatin aja, diamati, gak usah di judge, gak usah di like, gak usah di retweet, amatin aja, selanjutnya nafas, lama-lama kita bisa tidur, dan, mau gak mau, paradoksnya, kita perlu berlatih, teman-teman, being present here and now, yang kita punya, cuma hari ini, 5 menit dari sekarang, kita bahkan gak tau, bahwa kejadian apa, besok, kasus covid, berapa lagi, kita gak tau juga, tapi yang kita punya, is just today, that's why today is a present, hari ini adalah hadiah, jadi, bilang sama diri, aku, mau belajar, merasa cukup, dengan diriku, yang hari ini, aku mau belajar, mencintai diriku, yang hari ini, aku mau berlatih, merasa rileks, di malam hari, setelah beraktifitas seharian, jadi kita niatkan, kita intensikan, bisa kita afirmasiin, makin sering latihan seperti itu, lama-lama, makin nyaman, dan lama-lama, kita kayak ada alarm, sendiri dari sendiri, eh kayaknya udah kelebihan nih, liat layarnya, gitu kan, terus, apa namanya, atau kayak, eh kayaknya udah perlu butuh istirahat nih, tubuhnya, kayak gitu, aku sendiri juga, teren error mbak, karena tadinya, aku pas pandemi ini, suka, jamnya itu aku, aku gak ada jeda, gitu, kayak, terima klien berjam-jam, sampai 6 jam, kemarin aku mulai coba, setiap ada klien jeda tadi, 15 menit setengah jam, eh kok rasanya lebih enak ya, oh, kayaknya emang butuh jeda deh, jadi buat teman-teman, silahkan coba juga, cara yang paling nyaman, buat teman-teman, karena kalau caranya pas, untuk self-care kita, kita tuh makin menjadi diri kita, versi yang terbaik, makin tahu caranya relax, dan kalau teman-teman, buat tipenya susah relax, karena overthinking, olahraga, atau stretching, stretching di Youtube tuh banyak banget, stretching, exercise sebelum tidur, apalagi kita kan di layar terus, ini kan lehernya capek ya, itu akan ngebantu kita relaksasi, jadi relaksasi tuh terbantu banget, di gerakan-gerakan tubuh juga, gitu. Kak, kalau misalkan, tadi katanya udah ngasih tips gitu ya, kayaknya udah over time, harusnya udah tidur gitu, tapi pas kita udah naruh handphone, gitu ya, karena aku juga cukup, parah, diskusi-diskusi juga ya, sama temanku, selain aku refleksiin ke diriku, di sini gitu ya, padahal-lain masih susah merupi, tidurnya gitu ya, selain tadi kita ngobrolin, afirmasi-afirmasi yang kakak bilang, gitu ngomong sama di sini, atau nginap, apalagi sih kan, supaya bikin kita tuh, lama-lama tuh, lambat-lambat gitu, walaupun lambat, pasal-lambat kita, ada di fase tidurnya kita gitu. Iya, betul, jadi sebenernya teman-teman, silahkan teman-teman googling, cara-cara self-care diri, karena ada 80 jenis cara, nah, cara-cara lain, bener banget, imbarani, kadang-kadang itu pun gak ngefek, aku pun juga tipenya tuh, kayak butuh denger suara lain, kalau aku sendiri kan, kayak krik-krik gitu kan, nah, aku terbantu banget, ikutin apps, namanya Insight Timer, ada di Android, atau di iPhone, ataupun di YouTube, cari namanya, guided relaxation, atau guided meditation, cinta di Spotify, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, intinya tuh, ada suara orang ngomong, kayak, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, rasakan, atau izinkan tubuh kamu, untuk relax, dari ujung kaki, ke tangan, ke badan, sampai ke kepala, nah, itu ada suara yang, panggung kayak gitu, lama-lama tuh tidur, jadi aku sering banget, abis dengerin, guided relaxation gitu, tuh tidur, kayak gitu, atau ada teman-teman yang suka baca buku, malam-malam bisa baca buku, tapi yang relax ya, bukan baca buku cerita pembunuhan gitu, karena nanti kita gandekkan, korpitasnya keluar, jadi cerita yang relax, yang bikin tenang, terus, atau ada yang teman-teman, aku juga suka nih, aku suka gambar gitu kan, jadi, misalnya pakai alat gambar aja, apa yang di rumah yang ada, terus, aku gambar-gambar, untuk kita channeling emosi, jadi, kalau udah usia dewasa, kita tuh menggambar, bukan buat nilai ya, tapi, emosi tuh kan, energy in motion, pikiran juga, ada energi, jadi, padang-kadang, energi yang kesimpan di tubuh ini, tuh bikin pesat tidur, jadi, aku suka gambar-gambar, gitu, ini aku, ada buku gambar, yang aku suka pakai, buat gambar-gambar, mana ya, kasih contoh, dan sama sekali, nggak ada bagus-bagus ya, dan mungkin, nggak bermakna gitu, kayak, kayak, apa namanya, kayak gini nih, gambar gini, lagi kepe, lagi niat, terus, kadang-kadang lagi kesel kan, misalnya seharian nih, ada urusan kantor, atau kerjaan yang bikin kesel, gitu kan, gambar aja, kayak gini nih, gitu, jadi kayak, kita munculin rasa keselnya, kesini, gitu, nah itu tuh, lumayan ngebantu tidur, karena pikiran kita, kita kayak bongkar muatan, gitu, gambarnya, nggak mesti bagus ya, yang warnanya, juga nggak perlu yang teknik, gradasi, yang keren, yang gimana gitu ya, kesehatan emosinya, atau kalau bahkan nggak punya, ya kita bejek-bejek kertas, kosong aja, kertas bekas, gitu, kayak kita nyandurin emosinya, gitu, atau uruk-urruk doang, yang penting tuh, kita rasanya, makin relax, makin lega, gitu, karena kalau kita relax, kita bisa menjadi versi diri kita yang terbaik, kita lebih bisa mikir kan, kalau lagi tenang, gitu, dan ini juga nggak sih, kadang-kadang ada orang tuh, salah minum kopi, di waktu yang salah, jadi kayak, katanya kan, kalau minum kopi, ada, kayaknya kan, jadi kalau misalnya, aku minum kopi, aku mulang, jadi aku minum kopi, jam 5 sore, aku nggak bisa tidur, 2 pagi, gitu, ada efek, itu nggak sih, Kak, saya juga pernah ngalamin, ya, tapi, ternyata setiap orang, tipenya beda-beda, ada yang minum kopi, jam 7 malam, juga nggak apa-apa, ada yang efek banget, jadi, temen-temen tadi, you do you, lakuin, makanya penting banget, kenal diri, karena at the end of the day, apapun yang aku sharingin, atau temen-temen baca, itu filternya kita sendiri, yang cocok saya lakuin, yang mana ya, yang nggak cocok, yang mana, lalu aku juga suka, bikin namanya gratitude list, mbak, di malam hari, buat temen-temen, kalau mau follow aku, di Instagram, di atanasatrio, di highlight aku, ada tulisnya template, itu ada template, untuk, apa, aku mau berterima kasih, dengan diriku, malam hari ini, atas, apanya kita, say thank you, ke diri kita, karena, kita taunya seringkali, dimarahin orang, dikritik, kita juga di dalam diri, sukanya overkritik, innerkritik diri sendiri, ya, tapi kita lupa, minta maaf, atau terima kasih, appreciate diri kita, eh makasih ya, hari ini udah tetap ngerjain ini, makasih ya, hari ini mau sharing, sama temen-temen, kayak gitu, jadi, makasih buat simple-simple things, terus, minta maaf sendiri, kalau ada yang mau dimintai maaf, kalau nggak juga nggak apa-apa, terus, bikin kata-kata penyemangat, versi kita, apalagi di masa pandemi ini, itu kayak film kore, it's okay to be not okay, nggak apa-apa, kalau hari ini, rasanya tadi, setengah harian, rasanya berat, nggak apa-apa, langkah selesai gitu, kita besok ngerjain lagi, yang berikutnya ya gitu, jadi, kita kasih rasa optimisme dalam diri, kayak ngobrol ke temen, jadi, menjadi teman terbaik diri kita, dimulai dari latihan-latihan self-care, setiap hari itu, dan bahkan sebenarnya juga, tadi kan sebut mention, apa namanya, nonton ya, kita juga jangan jadi, apa namanya, nonton maraton gitu ya, episode, 16 episode, seharian kayak gitu, dari pagi, ke pagi lagi, atau misalkan, kayak gitu, banyak satu minggu, malah drama Korea Maraton, kayak gitu ya, jadi malah, akhirnya mempengaruh juga, sama screen traffic kita ya, dan juga, ngaruh juga jadinya, performa sisi, itu tadi, ya, dan, apa, ngaruh juga, tapi, kalau misalkan, ya, apa namanya, ada juga nih, istilah FOMO ya, fear of missing out, gitu kan, jadi kalau misalkan, kita, mau lagi detox nih, eh, khususnya, di hari, sabtu, atau minggu, itu gimana caranya, supaya kita bisa juga, apa, mengatasi, rasa takut, missing out tadi, kayak gitu ya, paling saat kita lagi, komitmen sama diri sendiri, lagi pengen, misalkan, mengurangi layar, jadi memang, apa namanya, di hari sabtu, itu memang, benar-benar, off layar deh, gitu, gitu, karena dari sekarang, sampai Jumat, udah mau nyaman ya, ya, sebenarnya, apapun yang terjadi, di hidup kita, itu sebenarnya, representasi, seberapa kita, merasa berharga, tentang diri kita, dan gimana, relasi, koneksi, relasi kita, dengan diri yang di dalam, ketika kita, masih bergerak, atau, meminjak diri, pada rasa, kurang berharga, dari dalam diri, merasa berharga, hanya dari hal-hal eksternal, dari dalam diri, eh, dari luar diri, kita sendiru itu kan, ah, kalau saya gak nge-post, saya belum berharga nih, atau kalau saya gak tahu, teman saya, gimana gitu, tapi, teman-teman juga perlu, menyadari bahwa, mencintai diri, dan merasa diri berharga, itu juga butuh latihan, kayak latih otot, otak sama otot, itu sama, butuh dilatih, butuh kesadaran, sehingga kita bisa mengakui juga, bahwa saya ada rasa cemas, kalau saya, nanti ada fear of missing out, saya juga ada rasa takut, nanti, aneh gak ya, kalau bersama sekali, detox, gak pegang HP, lalu setelah itu, kita mulai menggali ke dalam diri, yang apa ya, berharga atas diri saya, dan itu ada juga afirmasinya, yang aku lakuin ke diri sendiri adalah, saya, mau belajar, mencintai, diri saya, yang hari ini, jadi, saya mau berlatih, berlatih dulu, merasa berharga, tentang diri saya, saya mau belajar, merasa berharga, yang walaupun, bukan baru berharga, titik, titik itu, jadi, kita perlu punya rasa berharga, bahwa, kamu hidup aja, kamu masih bernafas, kamu masih berharga, dan sudah berharga, gak perlu, ngelakuin banyak hal, pencapaian macam-macam, hanya untuk merasa berharga, karena ketika kita, makin merasa cukup, dengan diri, jadi, kalau sekarang kita bahas, the new normal yang barani, ternyata untuk new normal, buat kesehatan mental, itu ada feeling good enough, cukup aja, gak ada namanya perfection, gak ada yang namanya, perfect parent, perfect partner, perfect self, gak ada, yang ada good enough, and good enough, is already enough, langs-up lagi di masa pandemi ini, teman-teman. Wah, good enough, is already enough, ya di tengah-tengah masa pandemi ini. Kak, ada yang nanya nih, teman-teman kita di IG live, teman-teman boleh nanya ya, silahkan loh, apa namanya, kalau mau tanya nih, mumpung kita punya Kak Anastasia, yang udah banyak banget, ngasih tips-tips luar biasa, buat kita di malam hari ini. Ada yang nanya nih, Kak, kalau relax-nya, karena main game online, itu sehat gak sih? Jadi kayak, pindah dari layar laptop, pindah ke layar HP, tapi relax deh, limonong gimana tuh. Ya, sebenarnya apapun kegiatan tuh, membantu kita relax, kalau kita merasa gak dituntut dari luar, kita yang pengen, itu membantu kita, ngeluarin hormon dopamin, segala hal itu, self-care itu, kalau orang suka nanya, apa sih bedanya self-care sama selfish, itu sebenarnya proporsi waktunya. Mandi, pakai aroma sabun yang kita suka, self-care gak? Self-care, asal mandi 30 menit, mandi 2 jam, kamu jadinya sakit, terus kita ngabisin air. Kalau main game itu, self-care gak? Bikin relax gak? Iya, tapi waktunya 30 menit sampai 1 jam. Kalau 5 jam main, kecuali kamu emang pekerjaannya gamer, ya itu ngabisin waktu, dan kamu jadi gak bisa kerjain hal yang lain. Jadi segala hal itu tentang proporsi, makanya segala hal untuk kesehatan mental, ternyata sangat butuh, yang sedang-sedang aja secukupnya. Kayak healthy plate nutrisi, jadi kita butuh sejumlah sayur, secukupnya protein, secukupnya karbohidrat, tapi semuanya harus lengkap. Demikian juga self-care untuk mencegah screen fatigue, self-care dari segi spiritual, fisikal, olahraga, terus personal self-care, emotional self-care, bikin jurnal emosi, atau gak pakai apps namanya mood pass, itu untuk bantu menangin emosi kita. Lalu connection juga sama teman-teman kita dengan keterbatasan yang misalnya video call, atau kita kirim-kirim makanan atau barang. Jadi semuanya itu perlu dalam hidup, gak bisa cuma salah satunya aja. Dan nanti mungkin habis ini aku akan share di Instagram post aku, tentang kuadran untuk kita self-care. Karena self-care yang sehat itu membantu kita memunculkan empat hormon atau neurotransmitter secara organik, yaitu hormon oxytocin, merasa dicintai, merasa disayang, hormon dopamine, tadi merasa relax dengan main game, atau kita nonton acara yang lucu-ucu, terus hormon serotonin untuk bantu relax, makanya butuh relaksasi nafas, meditasi, yoga, aktivitas, atau misalnya aktivitas masak buat yang suka, gitu, atau aktivitas beres-beres buat yang suka, dan apa namanya, hormon endorfin, yang perasaan bahagia, bisa dari orang komen di postingan kita yang positif, atau teman kita kasih feedback yang bagus, gitu, jadi itu semua bisa dilakukan. Untuk kita butuh empat kuadran ini, gak bisa cuma salah satunya. Tipsnya ya tadi ya, Kak, kalau untuk proporsi, kapan ngeliat layar handphone, kapan main gunung, dan nanti boleh dicek tuh teman-teman, nanti akan ada di post, di Instagramnya Kak Anastasia, teman-teman boleh follow. Dan juga, Kak, apa namanya, sebenarnya kalau misalnya kita jadi kurang semangat, kayak gitu ya, kayak kita tuh jadi, gampang teriritasi gitu ya, sensitif gitu ya, kayak setelah seharian, depan layar gitu, sebenarnya, secara physically, sama psychologically, itu proses apa sih yang terjadi juga, gitu Kak, di internal kita, Kak, sampai akhirnya kita sensitif, gampang marah, jadi kurang semangat, jadi apa sih namanya, juga mager banget ya, kayaknya memperparah tingkat kemageran gitu, Kak. Iya, iya, ini pertanyaan penting dan bagus banget, Mbak Rani, thank you for asking. Nah, jadi kita semua itu, di syarat, di sistem syarat kita, di otak tuh, ada yang namanya tuh, windows of tolerance, atau kayak jendela, dimana kita masih bisa mentoleransi, hal-hal yang kita alamin, yang kita pikirin, atau comfort zone kita, mungkin orang istilahnya itu. Nah, ketika kita lagi banyak stres, atau kita belum terlatih, terbiasa melakukan banyak self-care, si window of tolerance ini, ibarat kayak kuota bandwidth internet, itu tuh kecil, cuma 10 ribu rupiah kali, makanya buat buka YouTube, atau buat Instagram live, ini bakal muter, terus gak muncul. Nah, dengan kita secara sadar, dan intensional, melakukan hal-hal, untuk membantu kita lebih relax sehari-hari, gratitude list ke diri sendiri, terima kasih ke diri, terus makan makanan sehat, supaya salah satu tubuh kita, gak stres, dan gak kurang nutrisi, itu membantu, atau juga mengenali emosi kita, dan melakukan trauma healing, kalau buat teman-teman yang punya pengalaman trauma, itu tuh, membuat si window of tolerance kita, jendela toleransi kita, menjadi membesar, mirip kayak kita beli kuota internet 20GB. Nah, kalau kita membesar si window of tolerance ini, apapun yang kita alamin, kita masih bisa, oh, ini cara kerjainnya gini, oh, yang ini ntar dulu, ini prioritas pertama, jadi bisa mulai berpikir. Nah, kalau kita window of tolerance-nya kecil, kita cenderung ekstrim ke atas, atau ekstrim ke bawah, yaitu tadi, sensi-sensi itu, mudah cemas, terus mulai gampang, tersinggung, irritated, gitu ya, itu karena kita ke hyper arousal, jadi terlalu sensitif, atau kalau ke bawah itu adalah hypo arousal, kayak jadinya nambing, kayak baal, bodo amat, kayak ior gitu, kayak temannya Winnie Depung, terus kayak Coach Potato, kayak zonk aja, nah, dua-duanya ini terlalu ekstrim hyper arousal, terlalu ekstrim hypo arousal, itu gak sehat, dan nanti kita gak enak juga cara berrelasinya, ke orang-orang yang terdekat, jadi kita butuh kembali lagi ke windows of toleransi, si zona tengah-tengah itu, dan itu bisa dilatih, karena Tuhan sangat baik menciptakan otak manusia, itu punya namanya brain plasticity, yaitu plastisitas otak, untuk berubah dan berkembang, bahkan sampai umur 80 tahun, jadi gak ada alasan, kita bisa berlatih terus-menerus, cari cara yang cocok buat teman-teman, untuk self-care diri, sehingga, bisa mengelola stress yang kita alami di masa pandemi ini, dan aku bahkan tiap bulan tuh, bikin cara-cara self-care terbaru, oh kemarin bilang Anggustus, karanya gini September kayak gini, begitu Oktober kayaknya situasi hidup berubah, hidup aku berubah, kayaknya cara-cara self-care-nya, ada lagi yang lain, termasuk aku pribadi secara rutin, counseling ke psikolog, sebagai klien juga, karena itu cara yang efektif juga, untuk kita self-care emosi, dan mengelola kecemasan, maupun stress di masa pandemi ini. Ternyata psikolog juga butuh psikolog ya Kak? Betul, kayak pendoa butuh pendoa, sama aja. Oke Kak, kita menjelang nih, teman-teman boleh loh teman-teman di IG Live, yang mau tanya silahkan, kita masih punya beberapa waktu ke depan, untuk teman-teman tanyain, karena ini adalah kesempatan berharga, untuk kita belajar, kesehatan mental dari Kak Anastasia, Kak ngomong-ngomong, kalau kakak pribadi, dari 6 bulan ini, dengan berbagai KFR yang udah coba kakak terapin, ada gak satu metode yang paling cocok sama kakak, dari berbagai hal? Boleh di-share gak sama kakak? 2-3 bulan terakhir ini, yang paling membantu aku latihan nafas, jadi nafas tadi, nafas dengan perut ya, belly breathing, gitu, jadi nafas dengan sadar, makin cemas, atau pikirannya makin mana-mana, dulu kan gak tahu, jadi overthinking aku pikir, ya diikutin pikirannya, yang ada makin gak bisa tidur, tapi pikiran, pikiran sama nafas itu, ternyata kayak ujung pensil, sama ujungnya lagi gitu, jadi ini pikiran, ini nafas, kita gak bisa ngolah pikiran, kita gak bisa kontrol pikiran, karena pikiran itu kayak monkey mind, kayak monyet yang lompat-lompat, tapi kalau kita bisa kelola nafas kita, nafas kita jadi lebih tenang, lebih lambat, lebih teratur, makin relax, pikiran kita juga bisa terkelola, gitu, jadi latihan nafas itu membantu aku sendiri, ikutan program Bali Usada, dan sebelum pandemi, aku gak pernah ikut sama sekali, jadi di Eps Mixler, mereka ada meditasi untuk kesehatan fisik, jadi bukan meditasi yang terafiliasi dengan agama, jadi meditasi hanya untuk kesehatan fisik, dan relaksasi nafas, itu jadi jam 9 pagi, nanti jam 9 malam juga ada, nah itu dipandu tuh, juga ada panduannya, bisa bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, nah itu dipandu untuk relaksasi nafas, dan itu membuat aku jadi punya energi, ngejalanin keseharian, disamping aku juga berusaha menerapkan hidup lebih sehat ya, kayak udah tuh minum kompon-kompon deh, vitamin, terus juga makan sayur, minum jus sayur, terus juga, apa namanya, bersyukur, apa, mensyukuri hal-hal yang aku bisa syukuri dari hidupku, berlatih, mana yang bisa dikontrol, mana yang gak, ini yang paling susah buat aku, karena pengennya hal-hal yang bisa dikontrol, terus, mengenali emosi, bikin jurnal emosi, kayak hari ini aku lagi merasain apa, atau malam ini lagi merasain apa, kalau pakai app smooth path, dia tanya tiga kali sehari, jadi teman-teman bisa check-in kondisi kesehatan mental, dan emosi itu tiga kali sehari, pagi, siang, malam, dikenalin aja, emosi itu gak harus selalu di problem solving, maksudnya gak harus selalu di sisi, kan dikenalin aja, lagi merasain apa, dari skala satu sampai sepuluh, seberapa, terus, yaudah, terima aja, itu paling membantu buat aku pribadi, nanti teman-teman juga boleh sharing, cara-cara yang membantu teman-teman, itu yang kayak gimana. Kalau Kak Anas, cara yang paling efektif sampai hari ini, dengan tadi relaksasi pernafasan, aku sering menerapinnya, yang 4-7-8 sebelum tidur, oh iya, betul-betul, karena katanya, paling sederhana, soalnya ada berbagai teknik, untuk relaksasi progresif, juga ada yang kotak, yang dikenceng, dikendorin, kayak gitu ya, tapi kan, itu juga membantu, karena kan, apa namanya, itu kayaknya banyak banget, tahapannya gitu kan, dan buat aku sih, yang paling simple, aku pakai yang 4-7-8 sebelum tidur, oh good, iya, benar-benar, aku awal-awal, apasanya kurang panjang, barangi, jadi susah, benar-benar, ini kayak, loh, ini udah nahan tujuh belum ya, kok kayaknya lebih dari tujuh, jadi tahannya, kayak gitu, aku suka bingung suri, tadi aku, apa namanya, merasa terafirmasi juga ya, ketika kakak bilang, at the end of the day, kalau misalkan, apa, self-care itu, keputusannya di kita, gitu ya, kita sendiri yang mengenai, dan kita yang harus, mau dikasih tips, sebagainya apapun, kalau kita gak coba praktekin lah, jadi aku salah satu, yang aku coba praktekin, benar, dan nginat orang, nginat orang, dan tim kepribadian, beda-beda, misalnya, gak usah jauh-jauh, di pasangan aku, salah satu cara self-care-nya, ngapain, nonton video orang main basket, soalnya dia suka olahraga, cuman kalau aku liang nonton, mana happy-nya, yang nontonin beginian, aku lebih sukanya, baca buku, kayak gitu, jadi, yang orang tuh, beda-beda caranya, dan gak apa-apa, kalau berbeda, carilah yang, what makes us happy, yang bikin kita seneng, dan yang manapas buat kita, oke, kak, kita udah di ujung, sesi kita, boleh dong kak, kakak kasih closing statement-nya, untuk kita semua, yang mungkin bisa menjadi, pesan kunci, untuk, kita, lebih baik lagi, untuk, mengelola kesehatan mental kita, disaat harus, terus-terusan menatap layar, betul, jadi, memang, screen fatigue, yang kita alami, itu gak terhindarkan, dan mungkin, teman-teman, udah ngalamin, berbagai simptom, atau gejala di visi, di emosi, di mental, maupun, mengganggu konsentrasi, dan cara berpikir, ini semua adalah, kondisi yang wajar, di momen yang gak wajar, kita gak ada yang pernah, dipersiapkan, untuk menghadapi, situasi seperti ini, so, it's okay, to be not okay, gak apa-apa, kalau ngerasa, gak baik-baik aja, tapi selalu ada banyak cara, terutama cara-cara self-care dulu, yang teman-teman bisa lakukan, dengan rutin, 5-10 menit, setiap hari aja, untuk punya kesanatan mental, yang lebih baik, dan kalau setelah teman-teman, lakukan dalam 2 minggu, dan sebulan, tapi gak terjadi perubahan, atau malah tetap drop, teman-teman sangat boleh, cari bantuan profesional, di bidang kesanatan mental, untuk counseling, apalagi sekarang, itu udah banyak banget, apps untuk counseling online, dengan beragam harga, jadi, jangan sampai, karena stigma, atau masalah harga, teman-teman gak bisa cari bantuan, yang paling cocok, buat teman-teman, dan intinya, kita walaupun di rumah masing-masing, kita bersama-sama, menghadapi pandemi ini, teman-teman gak sendirian, dan kita bisa juga, apa namanya, menurut aku, seperti wahana visi ya, berbagi kebaikan, ke orang lain, bermanfaat buat orang, gitu ya, ikut menyumbang, atau ikut sharing, cerita-cerita yang, inspiratif, itu juga memberikan kita, makna akan kemanusiaan kita, di masa pandemi ini. Wah, luar biasa sekali, closing platformnya, Kak Anos, makasih banyak, buat semua, ilmu yang sangat aplikatif, yang dibagikan sama kita semua, di malam hari ini, semoga teman-teman, tadi banyak banget insightnya, banyak banget tipsnya, dari Kak Anas, monggo dipicatet, monggo juga, dicoba, diterapin, gitu, dan Kak Anas, sampai ketemu, di lain waktu, di lain kesempatan, makasih banget, sekali lagi, untuk kerjasama, sama anak visi, dan semakin banyak juga, orang-orang yang semakin sehat, mentalnya, dengan konsultasi, atau berbagi kisah, sama Kak Anas, ya Kak, masih banyak ya, teman-teman, IG Live, WVI, jangan pernah bosan, untuk ngecek, Instagramnya, Wahana Visi Indonesia, karena, di bulan ini, gitu ya, di, kedepannya, kita akan ada topik-topik lain, selain kesehatan mental, nah apa aja, topik-topiknya, nah itu dia, teman-teman, tunggu, dan nantikan, di Instagramnya, Wahana Visi Indonesia, demikian, selamat malam, selamat beristirahat, selamat, menjaga diri, dengan kesehatan mental, sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye.